Oke selamat siang ya ini untuk tes pengiriman ke Palembang ya Palembang Sumatera Selatan kita dekatkan ya karena kita mau tes menjahit kita akan nyalakan dulu kita sambil ini sampai pasang benang layak ya siapin yang juga tadi jepitnya oke ini sengaja nggak dimasukkan karena kita mau udah jahit dulu soalnya kalau dimasukkan nanti ini dia akan kalibrasi dan menganggap Hai pastikan menutupnya nah pencet sekali nih kita mulai dari angka satu ya Atau nol kita mulai dari nol begitu ya kalau di SPB lu di pulungan ini saya lebih senang tuh langsung masukin begini ya nggak pakai alat bantu apalagi alat menambah panjang sama tidak kita langsung ini lurus kita klik sini ya selanjutnya kita langsung jahit aja seperti biasa seperti menjahit baju atau menjahit pipir misalnya ya Oke nah seperti ini Ayo kita langsung jalan saja kalau misalnya nggak diturunkan Bagaimana dia akan menghasil notifikasinya ini ya sepatunya belum turun nah nah ini kalau udah turun jalan ya ini lurus aja ini nah oke stop ya kita boleh putar untuk mendapatkan seperti orang menjahit aja pada dunia ya Nah seperti ini misalnya kita bikin bikin nah segini ya dan lurus-lurus gitu ya kita coba lagi oke kita belajar lurus belajar benar gitu kan dan belajar menceng-menceng apa lagi sesat nah seperti itu lihat hasilnya tuh bagus-bagus bagus-bagus kita coba yang model lain misalnya kita tari ah seperti ini misalnya mana nah ini ya kita senter saja seperti ini nah kita langsung calon saja ini dia itu otomatisnya dia akan menceng-menceng segala itu otomatis perhatikan nah yang berusaha pada dia putus akan berhenti nah yang tadi disini tersangkut ini saya memperhatikan dengan jelas tersangkut habis tempatnya oke seperti itu tuh hasilnya ya usahakan benarnya jangan sampai saling tengahut ya jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan ini kalau untuk jahit berarti agak kenceng nah kita coba yang nomor dua ini kita misalnya yang ini ya nah kelihatan kan di layar kelihatannya saya juga lihat di sini oke langsung jalan ya ini untuk pinggiran pinggiran seperti predik pinggiran kerudung pinggiran pinggiran sayang gitu ya seperti itu kecepat-kecepat ya sangat selesai segini punya oke ini untuk jahitan yang model seperti lurus jik-jik gitu ya oke sekarang kita ke lopang kancing lopang kancing ini jahitannya ya bukan lopang kancingnya ya nanti kalian salah sangka dibilang oh ini nanti ya ini untuk kode nanti taruh sini dulu supaya satu persatu kan ini bungkusnya terlalu manjat sekali nah ini kalau untuk kancingnya saudara bisa taruh disini nah misalnya kancing segede gini ya taruh disini kancing ya set gitu jangan sampai kabur ini sepatunya kita pasang dulu ini pasangnya seperti ini mudah saja karena sudah ada ini tinggal pencet sebelahkan tracknya sudah terpasangnya nah sekarang misalnya kita menurut sini nah turunkan sepatu nah seperti itu sepatu harus agak tebal sika-sika ini nomor tiga yang dipakai misalnya kita pakai yang ini ya Nah kita ntar saja seperti ini ini siap jalan tapi yang paling penting adalah ini leverputnya harus turun kalau tidak turun dia tidak mau seperti ini kalau kecepit kembali nah udah selesai dipotong dan wajib diangkat seperti ini secara gitu supaya kembali ke posisi semula gitu ini kecepit ini kenangan ini hasilnya ya Nah ini kalau misalnya mau pakai yang lain modelnya seperti ini ya sebetulnya saya tutup pintu dulu ya gak perlu bayang lanjut saja ya kita enter sini nah sudah dicalankan seperti ini kita akan atas adalah untuk bagian budirnya gitu ya untuk bagian ini seperti ini begini begini saya tutup pintu dulu oke sangat mudah ya digunakan karena ini sudah kita seperti ini kita akan di atas adalah untuk bagian budirnya gitu ya untuk bagian budirnya kita dihancurkan untuk mematikan mesin dulu nah setelah dimatikan mesinnya kita bisa ngopi apa-apa ya ini hasilnya ya kayak kita lihat antara mananya langsung taruh di kardus saja ini kita harus nanti nah oke kita coba dulu ini ya nah sudah lepas nah itu sudah jatuh nah seperti ini kita ganti sepatunya dan sepatu untuk sepatunya jadi ini boleh dimasukkan ya boleh masukkan sini matanya nah seperti ini ini nanti digabungkan supaya tidak tertinggal ini kita pasang sepatunya untuk memasang sepatu sangat mudah sekali ini kamu juga minggir dulu misalnya tinggal dimasukin aja puter-puter-puter sampai seret kalau perlu tambahkan pakai upeng tang atau karpu ya nah kita masukkan ini seperti ini kita hidupkan pastikan ini tidak copot nah kalau masih copot ini tidak mau nanti akan copot di tengah jalan enggak enak kalau lagi enak-enak copotnya jadi lanjut oke nah seperti ini nah saya belum persiapkan kita pasang dulu ya pinggirnya ini misalnya pinggirnya sudah terpasang ukuran segini kita masukkan ya nama udah terpasang ya ya nah ini seperti pastikan sudah masuk mak cilap gitu ya nah ini cara masukin presisnya ya tentunya kalau masukin itu ke lubangnya jangan di sebentar saya lihat dulu pulungannya aduk kemana ini nah seperti ini ya kalau isinya sedikit ya cepet mungkin di hitung 12345 dia akan seperti ini import nah dia sudah nah seperti ini ya kita akan ceknya di sini sudah ada gambar belum baru ada gambar ini doang gitu ya nah oke kita input-import embroidery nah ini kian atau saya import oke sudah terimport ya jadi ini boleh dicabut silang cara melihatnya kalau tersimpan sudah tadi sudah bisa juga langsung diset tapi kalau melihat yang tersimpan ada di sini nah seperti ini ini kalau ini ngisi makin lama makin banyak gitu ya nah makin banyak-banyak nah usahakan sih dikurangin yang udah nggak pakai buang saja gitu soalnya kalau dibuang nanti berat pasti pencet begitu dia lama sekali baru muncul gitu ya oke klik sini ini yang tanda ini sampai dia muncul nah ini bilang frame-nya besar iya gitu ya oke setelah itu nah kita langsung set saja ya nggak bisa digeser kiri-kanan ya karena memang seukuran sudah pas oke nah ini oke kita bisa jalan seperti ini set ini perhatikan nah begini nah calonkan pencet sini Atau pencet channel sini Ya itu ya Hai nggak pada jalan perhentian Dynamo yang nggak tepat ini ya hijau hai 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 i Terima kasih.